selamat menikmati disini bagi teman-teman yang belum mendapatkan notifikasi update bisa dengan menggunakan cara ini oke seperti di video saya sebelumnya bagaimana cara update manual MIUI terbaru disini saya akan praktekan full teman-teman di Poco X3 NFC oke pertama disini kita masuk dulu ke bagian pengaturan kemudian ke bagian tentang telepon nah disini tadi sebetulnya disini ada teman-teman titik merah perbarui nah begitu saya coba klik dan ternyata malah gak ada nih teman-teman hilang nah sebetulnya ini gak masalah sih ya nanti juga dalam waktu kurang dari 24 jam teman-teman tetap cek saja terus menerus disini seperti itu secara berkala cek ya ini pasti ada nah karena disini saya ingin langsung coba ya untuk MIUI 12.5.3 nah disini update nya itu mudah sekali yang pertama teman-teman langsung saja masuk ke website resminya kiaomi updater seperti contoh disini saya masuk ke bagian websitenya nah meskipun disini dikatakannya stable beta ya teman-teman nanti juga ini akan berubah menjadi stable seperti itu sehubungan dengan ada update yang lebih seperti itu teman-teman nah kita coba lihat disini ada ya Poco X3 NFC Indonesia stable beta kemudian disini versi 12.5.3 nah teman-teman nanti langsung saja download disini ya nah ke awas hati-hati jangan sampai salah download ya ini bagian bar kedua ya kita klik saja disini nah disini kita sudah masuk teman-teman seperti ini ya Poco X3 NFC oh sorry ini yang Turki ini salah pijitan hati-hati teman-teman disini jangan sampai salah pijit ya oke sebentar oh itu dia yang pertama jadinya sekarang nah ini dia teman-teman ya Poco X3 NFC Indonesia MIUI 12.5.3 R-J-G-I-D-X-M seperti itu nah teman-teman disini ke bawah ya selanjutnya disini jangan download yang fullroom ini tapi downloadnya yang ini incremental update seperti itu ya klik nanti akan langsung otomatis mendownload nah disini saya kebetulan sudah download filenya teman-teman seperti itu kita coba lihat disini ya di bagian file kemudian disini ke penyimpanan internal kemudian ke MIUI kemudian ke sini ke share me karena saya tadi downloadnya itu menggunakan Poco X3 Pro nah disini teman-teman ya ini sudah terdownload oke tuh itu dia ini namanya adalah MIUI Block Ota surya ini di global MIUI versi 12.5.2 R-J-G-I-E-D-M X-M sorry kemudian disitunya ke MIUI 12.5.3 oke nah selanjutnya disini teman-teman seperti biasa langsung saja masuk ke bagian sini ke bagian pengaturan ya nah ke bagian pengaturan kemudian ke sini ke bagian tentang telepon ke bagian versi MIUI nah selanjutnya di atas disini teman-teman klik ya di pojok klik 3 yang ini di atas kemudian disini pilih paket pembaruan pilih paket pembaruan kemudian cari filenya tadi disimpan di mana penyimpanan internal seperti itu kemudian tadi di MIUI kemudian tadi di share me nah ini dia teman-teman seperti itu kemudian teman-teman disini klik saja klik seperti ini kemudian disini ada checklist oke klik nah ini akan langsung mendeteksi seperti ini teman-teman nah ini dia ya perangkat akan otomatis memulai ulang untuk diperbarui menjadi versi MIUI 12.5.3 RJG IDXM nah pertanyaan saya apakah MIUI terbaru ini adalah MIUI 12.5 enhanced atau tidak teman-teman oke sekarang disini langsung saja ya kita langsung muat ulang untuk kita perbarui oke kita langsung saja klik disini nah ini sedang mendeteksi mengenkripsi seperti itu nah ini langsung otomatis merestart seperti ini teman-teman ya oke teman-teman disini kita coba lihat ya ini sedang proses ini kayaknya agak lama ya jadi nanti proses ini saya akan coba percepat tetapi tidak akan saya cut teman-teman seperti itu ya nah nanti saya akan coba percepat proses ini sampai nanti masuk kembali ke layar utama biar nanti tidak disangka editan seperti itu ya nah ini prosesnya seperti ini reelnya seperti ini teman-teman oke oke teman-teman disini kita sudah masuk ke layar utama nih teman-teman ya nah kita akan coba lihat disini oke kita coba lihat oke saya masuk password dulu ya karena biasanya kalau sudah restart itu perlu masukkan sandi seperti ini ya sebentar oke disini kita sudah masuk dan kita akan coba lihat ya pebaruannya disini oke masuk ke bagian disini setting kemudian ke tentang telepon oke kemudian kita coba lihat disini ke versi MIUI oke kita coba lihat disini ya teman-teman disini gak ada tulisan enhance ya nah ini dia ini gak ada tulisan enhance cuma tulisannya disini 12.5.3 stabil apa sih yang baru coba kita lihat disini nah performa sistem dioptimalkan kemudian keamanan dan stabilitas sistem ditingkatkan oke apakah ada penambah fitur RAM oke ini penasaran sekali kita akan coba langsung saja cek ke bagian sini teman-teman kestelan tambahan kemudian kita lihat ada ternyata oke ini dia penambahan memori kita coba klik dan kita coba lihat disini ya ini dia teman-teman untuk versi yang RAM 8GB disini kita mendapatkan penambahan RAM sebesar 3GB oke oke nah ini dia ya ini sedang saya menggunakan mode mode focus disini penambahan memorinya sebesar 3GB RAM berarti ini adalah MIUI 12 enhanced meskipun disini di bagian tentang telepon kita gak bisa melihat ada tulisan enhanced seperti disini seperti di Redmi Note 10S ini teman-teman ya kalau di Redmi Note 10S ini ada tulisannya enhanced tapi di Poco XCNF sih disini gak ada nih ya yang jelas disini kita sudah mendapatkan fitur penambahan RAM jadi yang RAM 8GB ini rasanya menjadi 11GB RAM wow keren banget nah bagaimana untuk performa gaming dan lain sebagainya nanti saya akan coba review di video terpisah teman-teman jadi saya akan coba pakai dulu sekitar mungkin 1-2 harian untuk HP Poco XCNFC ini nanti saya akan share di video khusus untuk review MIUI 12 5.3 di Poco X3 NFC makanya pentengin terus di channel ini terkait yang pastinya yang punya Poco XCNFC oke itu saja mungkin teman-teman di video kali ini mudah-mudahan tadi tutorial update manualnya jelas bagi teman-teman ya disini yang masih bingung seperti itu detailnya oke itu saja sampai ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih sudah menyimak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mantap nih bisa jadi 11GB RAM mantap mantap